Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman Di aktivitasku hari ini Nah ini tuh ceritanya Aku baru pulang dari pasar Kemudian masak sayur asem Kemudian goreng tahu tempe Dan juga ikan asin Setelah makan, setelah istirahat Kemudian lanjut aku cuci piring Soalnya tadi tuh mau cuci piring Perut masih kenyang ya bun Perut kenyang, badan juga capek Jadi aku istirahat terlebih dahulu Dan setelah aku jag jaguar ringkas Ini aku sambung kembali Kegiatan aku di hari ini Aku cuci piringnya manual Seperti ini ya teman-teman Soalnya kerannya itu gak enak banget Dipakainya Kalau kata aku sih airnya kurang nyebrot Jadi kurang apa ya Kurang adesing gitu loh Jadi kalau nyuci sesuatu itu harus digosok-gosok Terus Ibaratkan gini, kalau nyuci motor Pakai selang biasa itu kan kekuatan airnya Lemah Nah kalau pakai mesin Desing gitu kan Jadi kekuatannya itu Super strong gitu bun Nah sama juga sama seperti keran ini nih Nah daripada lama Jadi lebih baik Aku pakai manual seperti ini Nanti deh kalau ada gratis ongkir ya teman-teman Kita beli lagi Keran yang cantik-cantik meong itu ya Yang warna emping-emping Dan kurang nyaman juga sih Kalau cuci piring seperti ini Jadi bikin bongkok-bongkok gitu loh bun Bikin punggungku semakin Semakin teklek Nah alhamdulillah ini cuci piringnya Sudah mau selesai Jangan lupa ya teman-teman Ini wastafelnya langsung dibersihkan kembali Aku gosok-gosok pakai amplas ya Supaya kotorannya itu pada terangkat Ya walaupun wastafelku buluk gonzalez Tapi setidaknya kalau rutin dibersihkan setiap hari itu Lumayan lah bun ya Mendekati kinclong gitu Oke lanjut lagi ya teman-teman Seperti judulnya Hari ini tuh aku mau beres-beres Bahan makanan untuk stok di kulkas Yang pertama ini ada cucu ikan mujair Kenapa aku bilang cucunya? Karena memang bentuknya itu kecil-kecil banget ya bun Aku ini beli ke wonglojok Kebetulan suaminya itu dapat lagi Katanya dari sawah Ini tuh beratnya 1,5 kg Dan aku beli cuma 20 ribu aja Murah kan bun? Untuk tempatnya aku bagi 2 Supaya bisa dipakai untuk 2 kali goreng Aku belum bosan ya bun Makan ikan ini Makanya aku beli lagi Lagi dan lagi Jadi selain aku Si Cici juga bisa ikut makan Oke lanjut lagi Kalau ini tuh ikan yang dari pasar ya teman-teman Tadi tuh pulang dari pasar Ikannya langsung aku simpan ke dalam freezer Karena takutnya busuk ya bun Ini tuh aku beli 1 kg Dapat beberapa potong gini Tapi lumayan layak Karena dagingnya juga empuk dan enak banget 1 kgnya aku beli Harganya 35 ribu rupiah Lanjut ini aku bersihin ati ayam Nah ini juga tadi aku beli berapa ya Kayaknya 8 on deh Seharga 21 ribu rupiah Tidaknya juga tadi langsung aku simpan ke dalam kulkas Makanya bekus seperti ini ya teman-teman Pulang dari pasar ribu banget Perut keroncongan Makanya aku lebih mendahulukan masak Daripada beres-beres belanjaan Kemudian ini aku simpan dumpling Tinggal sedikit ya teman-teman Soalnya tadi itu sudah dikuras habis sama anak-anak Ada juga sosis bakar Paragi ngemilnya anak-anak Nah ini aku tutup-tutup Setelah itu aku simpan dan susun-susun ke dalam kulkas Supaya rapi dan juga cantik Hampir aja kelupaan ya bun Ternyata di kulkas aku itu masih punya stok udang Stok udang yang kecil-kecil ya teman-teman Soalnya kalau yang gede itu harganya mehong Dan aku juga lebih suka sih udang yang kecil seperti ini Soalnya kalau dibikin mendoan itu rasanya enak banget Setelah dicuci bersih Kemudian udangnya aku masukin lagi ke dalam wadah Ditutup rapat Kemudian disimpan kembali ke dalam kulkas Supaya bisa lebih tahan lama Oke lanjut lagi ya teman-teman Nah setelah ngolahin lauk pauk Kemudian ini aku mau nyimpen-nyimpen Seperti bumbu dan juga sayur-mayur Supaya lebih gampang buat naronya ini Wadahnya aku simpan dulu seperti ini ya teman-teman Kemudian dialasi pakai tisu Tujuannya katanya sih Supaya bumbunya itu bisa lebih awet dan juga tahan lama Emang iya sih bener banget Karena memang sudah aku buktikan sendiri ya teman-teman Dulu aku tuh minim pengetahuan Tapi setelah aku bikin konten ya alhamdulillah lah Sedikit demi sedikit ada masukan Ada komen-komen yang positif Nah itu tuh suka aku jadikan motivasi juga bun Aku tuh ya teman-teman Hampir semua komenan itu aku baca Hampir semuanya pokoknya aku baca Soalnya aku nyimpen youtube studio itu di hp Jadi gampang gitu kan buat ngebuka-bukanya Cuman memang kadang-kadang telat juga bun Buat ngebalesinnya Soalnya ya itulah aku nyambing konten gitu ya bun Nyambing konten, beres-beres rumah juga Karena tidak semua kegiatanku di rumah juga Aku jadikan konten Banyak banget kegiatanku di rumah itu Yang tidak masuk ke dalam konten Jadi kalau aku telat bales Atau mungkin gak dibales komennya Maaf ya bunda ya mungkin belum sempat Oke lanjut kita keisi videonya lagi Nah ini tuh tadi aku beli tahu mentah 2 bungkus Tahu mateng juga 2 bungkus Cuman tahu matengnya itu sebagian sudah aku goreng Tempenya juga tadi aku beli 3 papan seharga 10.000 rupiah Cuman yang satunya lagi sudah aku goreng Buat tadi makan untuk lauk sayur asam Nah kalau kacang panjang ini Insya Allah buat menu besok ya bun Tadi tuh aku beli setengah kilo harganya 4.000 rupiah Alhamdulillah dapat harga murah Kalau waktu itu aku beli setengah kilo harganya 7.500 Ya ampun aku sampai kaget banget Nah ini adalah sebagian kecil belanjaanku ya temen-temen Jadi sebagiannya juga gak aku simpan ke dalam tempat seperti ini Biarin aja di plastiknya Aku tuh masih punya sayur nangka Kemudian jagung manis dan juga jagung bayi Kalau yang seperti itu kan sudah terbungkus plastik dengan rapat ya temen-temen Makanya nanti tinggal aku masukin aja ke dalam kulkas Insya Allah tahan lama juga Soalnya aku tuh memang nyetok sayuran gak terlalu banyak ya bun Paling juga 3-4-5 hari juga sudah habis Apalagi besok aku tuh mau kedatangan tamu Pasti sayurku lebih cepat habis daripada biasanya Ya gak apa-apa ya bun Namanya juga tamu Tamu adalah raja Apalagi kesininya gak nitis tahun sekali bun Kadang-kadang aja Jadi kan kalau suatu hari aku ke rumahnya juga Dia bisa menyambut aku dengan baik gitu kan Bukan berarti pengen disubuhi apa-apa gitu Enggak sih Tapi setidaknya menerima dengan baik juga sudah Alhamdulillah Nah Alhamdulillah ya temen-temen Ini sayurannya sudah tertata rapi Tapi untuk sayur nangkanya aku simpan di luar aja Mau aku rebus sih supaya besok tinggal dimasak gitu Insya Allah tapi kalau purun Nah bunda ini terakhir aku mau nyimpan dulu bawang merah ke tempatnya Kalau untuk bawang putih aku memang gak beli ya temen-temen Karena masih ada stok sedikit Aku tuh kalau masak bawang putihnya memang gak terlalu banyak ya bun Dalam satu masakan paling cuma pakai satu butir Nah kecuali kalau bikin sambal tomat Satu porsi itu bisa pakai 3-4 siung bawang putih Karena memang rasanya seenak itu Nah temen-temen terima kasih banyak Ya udah ngikutin kegiatan aku hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan I love you